Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Maudul Fian Disini saya akan menjelaskan tentang kini pengambilan sampel pada ikan masnogi standar Ikan ini merupakan ikan yang umum dijumpai dan dapat ditemukan di pasar ikan hias terdekat Dengan harga berkisar antara 2.500 hingga 10.000 rupiah untuk satu ekornya tergantung ukurannya Pertama yang pasti dipersiapkan adalah ikan mas koki untuk diambil jaringannya Sebuah talenan untuk memotong Tisu yang digunakan untuk membantu dalam sterilisasi alat Wadah berisikan es batu Sebuah pisau untuk memotong jaringan Pinset Alkohol 70% sebagai sterilisasi Plastik klip Tabung sampel atau tabungnya DTH Sebuah pulpen untuk menulis Kertas label Dan juga sepasang sarung tangan Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membasahi tisu dengan alkohol 70% Kemudian mengelapnya pada bagian atas talenan yang digunakan sebagai alas memotong jaringan ikan Kemudian dilanjutkan dengan membasahi bagian pinset yang akan digunakan Dan terakhir dilakukannya pengelapan pada bagian pisau yang akan digunakan sebagai alat memotong jaringan ikan Tahap kedua yaitu menulis label pada kertas label dengan kriteria nama sampel, lokasi, tanggal, dan waktu pengambilan Tahap ketiga yaitu menembelkan kertas label pada plastik klip sebagai informasi Tahap keempat yaitu penggunaan sarung tangan agar jaringan ikan tidak terkontaminasi Tahap kelima pastikan ikan benar-benar mati Kemudian bersihkan sisi-sisik yang menempel pada kulit ikan agar mempermudah dalam proses pengambilan jaringan Perlu diingat, ikan maswati memiliki daging yang sedikit Sehingga perlu kehati-hatian dalam proses pemotongan agar tidak banyak jaringan yang terbuang Tahap keenam, dengan bantuan pinset, masukkan jaringan ikan ke dalam plastik klip agar tidak bercesiran kemana-mana jaringan ikan yang telah dibotong Tahap ketujuh, masukkan jaringan ikan ke dalam tabung EDTH dengan bantuan pinset hingga masuk ke dalam Kemudian tutup tabung EDTH Terakhir, masukkan sampel ke dalam wadah berisikan es batu untuk menjaga kualitas dari sampel itu sendiri Terima kasih telah menonton!